Anis gubernur pujaan Om GL habiskan 200 M demi Formula E Zolimi warga miskin, ditulis oleh Manuel Mawengkang di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan suara samara di channel TV Jurnal Diam-diam Anis ternyata sudah membuang 200 miliar untuk membayar komitmen fee ke Formula E musim 2021-2022 Yang belum jelas kapan dikerjakannya itu Sebelumnya, dia diam-diam sudah membabat ratusan pohon di Monas yang satunya bisa seharga puluhan juta terkait konversi Pembayaran di bulan Februari yang bikin janggal Gubernurnya Om GL seharusnya sudah tahu bahwa akan ada badai Covid Dia pun di bulan Februari sudah menerbitkan instruksi gubernur tentang bahaya Covid-19 Tapi kenapa tetap keluar itu uang 200 miliar? Fraksi PSI di DPRD DPSI, M. Idris pun sangat menyayangkan hal tersebut Dana besar itu seharusnya bisa digunakan untuk membantu anggaran penanganan Covid-19 Atau untuk logistik dan bantuan sosial Bayangkan saja, jika satu kakak mendapatkan 600 ribu per bulan dengan menyisihkan 200 miliar Akan ada tambahan 333 ribu kakak yang bisa diberikan bahan sos Ini adalah hitungan orang waras, kecuali mereka yang ingin main-main dengan uang rakyat Anis diduga sedang menzolimi rakyat melalui APBD yang sembarangan dikelolanya Saya sudah membuat beberapa artikel tentang kejanggalan Anis dan ketidakbecusan orang ini dalam mengelola anggaran Sudah sejak anggaran gak jelas dari bambu bokep, saya mulai tidak percaya kepada orang ini Anggaran-anggaran untuk menghidupi mayoritas para petugas orangnya kebersihan pun dipotong Dinas-dinas yang sebelumnya mendapatkan anggaran besar di era Ahok pun dikurangi sampai nyaris gak ada Februari dia bayarkan komitmen fee Padahal pada bulan tersebut, dia sudah tahu akan bahaya Covid-19 dan menerbitkan INGOP Kata Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia PSI DPR DDKI Jakarta M. Idris Adi Konfirmasi selasa 21 April Sebetulnya kalau mau dibahas mengenai kejanggalan anggaran Artikel ini hanya akan sia-sia Maka untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengeluaran 200 miliar untuk komitmen fee Formula E Kita diberikan pemberitaan Tirto yang memberitahukan bahwa sejak bulan Januari Anis sudah bersiap-siap untuk menyelesaikan Covid-19 Pada bulan Maret, berita itu diturunkan untuk menjawab segala fakta nyata bahwa Anis gak siap tanganin Covid Tanggal 4 Februari, Youtuber Gilbert Lumoindong pun memposting kegiatannya saat mendatangi Anis Baswedan di balai kota bersama anaknya Garen Lumoindong yang mendukung Niko Berbicara mengenai persatuan dan kesatuan sambil haleluya puji Tuhan satu sama lain Apakah ini adalah kedok untuk menutup komitmen fee Formula E sebesar 200 miliar di bulan Januari? Bukan hanya YouTuber Gilbert dan Tirto Tapi Om Deddy Corbusier pun memuja-muji Anis tentang lab BSL 3 Alias lab test dengan biosafety level 3 yang modern itu segera ada di Jakarta Satu minggu sejak ia ngebacot, ia berjanji ajak Deddy ke lab yang sudah jadi itu Tapi setelah 4 minggu dia ngebacot seperti itu, malah si Deddy bungkam dan Anis gak jadi-jadi undang Deddy Apakah ini juga menjadi kedok menutup 200 miliar komitmen fee kepada Formula E? Bukankah sudah dipending? Kenapa masih dibayar? Tanyakan langsung sama kumis-kumis yang bergoyang Ada lagi beberapa kejanggalan, khususnya dalam penanganan dan pemberian informasi pasien Covid Fokus ke Formula E diduga membuat Anis Baswedan tidak serius menangani Covid-19 Terbukti dengan asal-asalannya pendataan penerima bantuan sosial Ada banyak warga Kelapa Gading, bos-bos besar yang rumahnya dikirimin bantuan sosial Tidak sampai di sana, dia juga berikan bantuan sosial kepada anggota DPRD DKI Jakarta yang juga gajinya besar Lalu selain bantuan sosial, angka-angka yang ia sebutkan pun memberikan efek teror kepada warga Jakarta Angka-angka yang diberikan di atas mimbar balai kota pun sembarangan disebut-sebut Entah dapat data dari mana, Iddy pun mengaminkan kalimat Anis di atas mimbar koar-koarnya itu Pun membuat Jokowi langsung menantang balik Kalau bisa berikan sumber dari mana statement ribuan pasien positif Covid-19 meninggal Kalau tidak bisa, harga diri Iddy pun hancur Kalau bicara harga diri Anis, saya tidak melihat dia punya harga diri lagi Apakah setiap silat lidah dan polemik yang sengaja ia munculkan itu Bertujuan untuk menutupi permainan anggaran 200 miliar? Kenapa 200 miliar itu tidak dialokasikan ke Covid-19? Kenapa pakai gedung sekolah untuk isolasi? Bukankah sudah ada Wismaklit Kemayoran? Saya bingung apa yang merasuki Anis Roh ketamakan? Ayo Pak Niko, suruh Anis untuk diam dan tenanglah Bukannya tenang, malah tegang Begitulah diam-dian Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax